Stunting pada anak di bawah usia 5 tahun membutuhkan perhatian khusus karena mengambat efek pada perkembangan fisik, mental, dan kognitif anak. Engkak stunting dan gizi buruk di Indonesia diperkirakan naik signifikan akibat pandemi COVID-19. Situasi pandemi juga mengakibatkan terhentinya kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak di awal kehidupan seperti di posyandu. Dalam hal ini, Universitas Yarsi turut serta melakukan pendampingan stunting baik intervensi gizi spesifik dan sensitif. Di era pandemi, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan menjadi banyak digunakan. Sicenting Plus merupakan pengembangan dari aplikasi Sicenting. Aplikasi Sicenting Plus adalah sebuah sistem cegah stunting di basis website yang dapat digunakan di posyandu, di mana dapat menggunakan data yang lebih besar untuk dapat membantu screening stunting untuk digunakan oleh kader, yang dilengkapi dengan profil keluarga yang berhubungan dengan faktor gizi spesifik dan gizi sensitif. Kegiatan pengapian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kader posyandu dan bidan desa. Penggunaan aplikasi Sicenting Plus serta untuk memberikan simulasi cara penggunaan data hasil dari aplikasi Sicenting Plus dalam kegiatan remuk stunting desa. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ada dari desa Mawancong. Saya mau kata-kata terima kasih kepada Yanti, karena telah membutuhkan pertanyaan kepada kami untuk berjudang kami komunisi aplikasi Sicenting. Semoga sampai ke sini, jalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!